Kisah selanjutnya tentang jamaah yang berubah menjadi ular berkepala manusia di Tanah Suci, ternyata ini kesalahan yang ia perbuat. Terdapat banyak kejadian yang terjadi di Tanah Suci Makkah maupun Madinah atau Arab Saudi. Kejadian tidak terduga tersebut dirasakan oleh para jamaah berada di Tanah Suci Makkah dan Madinah. Perlu kalian ketahui, di Tanah Suci memang masih berlaku hukum karma, jadi setiap perbuatan baik maupun buruk akan dibalas hari itu juga. Maka janganlah jika kita berada di Tanah Suci Makkah dan Madinah karena buka tempat biasa. Sudah banyak jamaah yang mengalami kejadian aneh tersebut, sehingga ada beberapa orang yang bahagia setelah peristiwa itu. Ada salah satu kisah salah satu jamaah yang menjadi makhluk aneh di Tanah Suci. Kisah ini diangkat dari seorang saksi mata yang melihat harta karun miliknya diambil untuk naik haji dengan cara yang tidak jujur. Kisah berawal dari seorang bernama Nawi yang melihat sebuah harta karun berupa emas berbentuk batu bata di salah satu tempat kuno di Jepara. Harta karun tersebut kemudian digadaikan oleh Nawi di salah satu pengusaha China toko emas di dekat desanya. Dari hasil gadainya itu, Nawi bisa berangkat haji ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Setelah menunaikan ibadah haji, Nawi tidak balik-balik ke kampung halamannya, sehingga banyak orang yang mengangka ia meninggal. Berselang beberapa tahun kemudian, ada salah satu jamaah dari desa Robayan menemukan ular berkepala manusia yang bisa berbahasa Jawa dan mengaku sebagai Nawi di Makkah. Kemudian Nawi mencoba meminta bantuan untuk meminta maaf kepada Mbah Sardi seorang pemilik harta karun tersebut dan akhirnya dimaafkan. Namun ia sudah terlanjur menjadi seekor ular karena dibalas langsung oleh Allah di Tanah Suci Makkah. Itulah salah satu kisah jamaah haji yang menjadi seekor ular besar berkepala manusia di Makkah. Ia pun harus menerima takdirnya dan akibatnya dari perbuatan yang telah dia kerjakan sebelum dia berangkat melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Terima kasih telah menonton!